Selamat datang, salam sejahtera. Isu paling hangat di Malaysia pada ketika ini melibatkan kapal perang LCS yang tiap siap-siap RM9 billion. Ramai orang kata boring dah nak dengar cerita ini. Ramai orang kata diulang-ulang. Sebenarnya ini bukan diulang-ulang. Tetapi isunya masih sama. Tetapi faktanya berbeza-beza. Jangan kau kata boring. Jangan kau kata isunya tak boleh pakai basi. Ini isu yang tak pernah basi selagi rakyat Malaysia tidak dipertahankan. Uang Malaysia, uang negara, uang duit dana awam ini yang telah pun digunakan. Jadi jangan kau kata tak nak ambil tahu. Semua orang wajib ambil tahu. Kamu tahu kenapa? Itu sebabnya ramai orang ambil kesempatan. Ramai orang yang menyeleweng. Ramai orang yang buat-buat perkara yang jahat. Karena ramai rakyat yang tak ambil peduli. Mereka kata biar saja, biar saja, biar saja. Aku pikir perbuatan ini haruslah kita hentikan. Berhentilah membiarkan mereka. Dan kita harus mula bising. Mula cakap. Nah, macam begitulah cerita dia. Tapi hari ini aku nak cerita tentang siapa jerung di sebalik LCS. Ramai orang nak tahu siapa sebenarnya jerung. siapa sebenarnya ikan bilis di dalam isu kapal perang pesisir pantai LCS yang telah pun menggunakan dana awam berjumlah 9 bilion. Wow, ini hebat. Ramai orang tanya siapa sebenarnya jerung dan siapa sebenarnya bilis dalam skandal ini. Nah, aku nak beritahu Anda semua petang ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa tinggalkan komen kamu. Kamu boleh berikan sebanyak mana komen kamu yang kamu suka. Kamu boleh kata siapapun jerung itu. Karena selepas ini baru kamu sedar rupa-rupanya ada jerung di atas jerung. Dan di atas jerung, jerung. Ada lagi jerung. Siapa jerung di sebalik LCS? CED dan CED milik majority boasted. Tapi dikawal warga asing? Ini persoalan yang besar yang harus kita tahu, yang harus kita jawab. Yaitu, CED dan CED milik majority boasted. Tapi dikawal warga asing. Ada laporan mengatakan begitu. Saya telah mendedahkan bagaimana projek kapal perang LCS menggunakan dua lapis subcontractor yaitu CED dan CED sehingga menyebabkan kos naik tiga kali ganda. Kos sebenar dari DCNS hanya RM397 juta. Tetapi yang dituntut dari kerajaan oleh subcontractor adalah bernilai RM1.2 bilion. Seperti yang diduga. Tentu seri Najib Atun Razak dengan cepat menjawab bahawa subcontractor, Contraves Advanced Device Sendirian Bahad atau CED dan CED adalah syarikat-syarikat bersekutu, LTAT. Baik, kita teruskan. Beliau langsung tidak menjawab. Isu komision 200% yang saya timbulkan. Cukup sekadar membayangkan, dia tidak terbabit dalam skandal ini. Kerana subcontractor CED dan CED adalah syarikat bersekutu, LTAT. Berikut adalah latar belakang pembabitan LTAT. melalui Bosted di dalam CED. Anak syarikat LTAT, Bosted Heavy Industry Corporation, BHIC, meluluskan pembelian saham 51% di dalam CED pada 28 April 2010. 49% saham CED dimiliki oleh RAND Metal Air Defense AG atau RAD, sebuah syarikat kontraktor pertahanan dari Jerman, yang dipegang melalui anak syarikat milik sepenuhnya RD Investment AG. Keputusan untuk membeli saham, majoriti CED itu dibuat dalam satu mesyuarat lembaga pengarah BHIC bertarik 28 April 2010, yaitu setahun setengah sebelum kerajaan Malaysia melantik BNS menjadi kontraktor membangun dan membina 6 kapal perang LCS melalui satu surat lantikan LOE bertarik 16 Disember 2011. Dalam perjanjian pembelian 51% pegangan dalam CED bertarik 13 Ogos 2010, di antara BHIC anak syarikat melalui anak syarikatnya dan RAD melalui anak syarikatnya, BHIC bersetuju bahawa RAD mempunyai kawalan pengurusan manajemen kontrol ke atas CED. Walaupun, CED dimiliki sejarah majoriti oleh BHIC. Pengerusi lembaga pengarah BHIC yang bersetuju dengan keputusan tidak masuk akal ini adalah Tan Sri Lodin Wok Kamarudin, bekas ketua pegawai eksekutif LTAT, yang diketahui umum cukup rapat dengan Najib Razak. Ini adalah satu tindakan yang tidak masuk akal. Dalam mana-mana aturan syarikat yang mempunyai dua pemegang saham berbeza, kawalan pengurusan dipegang oleh pemegang saham majoriti. Sebab itu, saya sebut berdasarkan semua bukti setakat ini. Ia membayangkan ada perancangan tersusun dari awal untuk memastikan penyelewengan di dalam projek LCS ini dapat disembunyikan melalui pelbagai transaksi rumit, termasuk mewujudkan dua lapisan subcontractor. Sedangkan, BNS boleh saja menguruskan projek itu dengan sendiri. Akibat dari keputusan tidak masuk akal itu, CED hanya dimiliki oleh Bolstead dan LTAT atas kertas sahaja. Ketua Pegawai Eksekutif CEO dan Ketua Pegawai Keuangan CFO, dua jawatan pengurusan paling penting di dalam CED dipersetujui dilantik oleh RAD, bukannya Bolstead LTAT. CEO CED adalah Gordon Hargives Greaves yang mewakili RAD. Selain dari mengawal pengurusan CED, wakil-wakil RAD juga diberi kuasa menandatangani cek dan meluluskan perbelanjaan tanpa perlu merujuk kepada wakil BHIC di dalam CED. Laporan siasatan dalaman ke atas kelewetan projek LCS secara jelas menyebut perkara-perkara berikut. Kedua-dua wakil RAD yaitu Locejen Rolf Inegak, kemudian ditukar dengan Frank Hoffman dan Gordon Hargives, adalah dua orang penandatangan cek dalam kumpulan had kuasa yang sama. Ini bermakna untuk meluluskan sesuatu perbelanjaan atau membuat pembayaran, mereka berdua boleh menurunkan tanda tangan tanpa perlu, mana-mana wakil dari BHIC. Laporan menyebut, Yang bermaksud, ini memberi kuasa penuh kepada RAD untuk mengendalikan urusan keuangan CED, walaupun BHIC memegang saham majoriti 51%. Lebih teruk lagi, BHIC memberi alasan RAD perlu dibawa masuk untuk mendapatkan kepakaran mereka dan membolehkan pemindahan teknologi dalam menjayakan projek LCS ini. Semakan umum boleh menunjukkan bahawa kepakaran sebenar RAD adalah dalam membangunkan fire control system FCS atau sistem kawalan api, bukannya dalam mengendalikan keseluruhan projek yang melibatkan komponen-komponen lain seperti combat management system CMS. Kepakaran RAD dalam membangunkan FCS ini diperakui sendiri dalam satu kenyataan media oleh syarikat induk REG, yaitu Bertarik 27 Februari 2012. Peperan skrin saya sertakan bersama ini, Muka Surat 2, Perenggan 10. Sesatan Dalaman juga mengesahkan bahwa wakil-wakil TLDM dan Busted yang menganggudai kumpulan projek LCS telah mempersoalkan kepakaran RAD mengendalikan keseluruhan projek, sedangkan kepakaran sebenarnya hanyalah dalam satu komponen projek sahaja. Berdasarkan perbincangan kumpulan penyasat dengan individu XX, beliau menyatakan kepakaran utama RAD adalah untuk membangunkan fire control FCS sahaja dan RAD telah diberikan lantikan subcontractor bagi projek, yaitu berjumlah RM347 juta. Maka, tidak logik BNS bergantung kepada CED atau CED untuk membangunkan dan menguruskan perbekalan komponen-komponen lain, terutamanya CMS dan BIT Center. Nampak sangat, ia perjanjian berat sebelah yang hanya menguntungkan RAD kerana mereka boleh menimba kepakaran dari paket-paket lain dalam bidang yang mereka tidak ada kepakaran. Perkara ini ditimbulkan berkali-kali oleh bekas pengepanglima TLDM, Laksamanatan Sri Datu Sri Abdul Aziz Jafar. Sesatan dalaman kata sepuluh laksanaan projek memetik teguran-teguran seperti berikut. Sesatan ke atas minit lembaga pengarah menunjukkan bekas pengepanglima TLDM, yaitu Tan Sri Aziz, telah beberapa kali menyatakan kemimbangannya kerana projek LCS nampak terlalu bergantung kepada subcontractor CED atau CED. Beliau juga menasihatkan BNS supaya melibatkan pihak lain untuk mengurangkan risiko penggantungan itu. Maka, untuk menjawab Najib, saya simpulkan dan timbulkan perkara-perkara ini. Pertama, atas campur tangan siapa yang begitu berani hingga BNS melepaskan kawalan ke atas subcontractor CED kepada bukan rakyat Malaysia sedangkan BNS memegang saham majoriti. Atas pengaruh dan campur tangan siapa yang membawa masuk RAD sedangkan maklumat pada ketika itu menunjukkan mereka tidak ada kepakaran sepenuhnya untuk mengendalikan projek itu. Sebab itu, saya tegaskan sekali lagi bahwa bukti-bukti setakat ini menunjukkan penyelewengan dalam projek LCS telah dirancang dari awal termasuk dengan mewujudkan syarikat-syarikat yang atas kertas nampak milik LTAT tetapi dikawal oleh individu-individu tertentu. Persoalan paling besar Siapa jerung di belakang individu-individu tertentu yang mempunyai pengaruh dan kuasa sebegitu rupa? Ditulis dan dibuat ulasan oleh Rafizi Ramli Timbalan Presiden Keadilan 11 Ogos 2022 Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu yang paling hangat ini. Jangan kau buat-buat tak tahu dan jangan pula kau kata boringlah nak tahu tentang hal ini. Kalau anda boring, anda membiarkan perbuatan jahat itu berleluasa. Kalau anda tak mau perbuatan jahat ini berleluasa, kalau anda mau jerung ini cepat-cepat ditangkap, jerung ini cepat-cepat kita ketahui, share video ini biar semua orang tahu. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.